Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya ya Akang Udin masih di channelnya HTB Adventure Oke di video kali ini seperti yang kalian lihat ya di sini saya sudah mempersiapkan prem tenda ya prem buat tenda jadi di video kali ini saya akan memberikan tips atau bukan tips ya apa ya semacam ide lah jadi ke kalian pastinya yang mempunyai tenda dengan prem seperti fiberglass kayak gini ya tentunya kalian pasti punya masalah ketika prem kalian itu patah seperti ini ya nah patah seperti ini sebenarnya gampang saja sih yang kalau kalian nggak mau ribet kalian tinggal beli saja ini saya sudah mempersiapkan yang baru ya tinggal beli saja satu apa ini satu pis atau satu lonjur ya tapi di video kali ini saya akan memberikan ide yang ya lumayanlah jadi dengan cara menyambungkan bekas-bekas prem yang patah buat kalian ya nah prem prem patah buat kalian yang kalian punya prem jangan langsung dibuang tapi kumpulin dulu nanti kalian bisa di dipasang lagi ya dipasang lagi ya dengan cara disambung seperti ini nah ini kan pendek-pendek tuh jadi kalian sambung lagi seperti ini ya ya Nah tinggal kalian nanti beli atau nyari buat selongsongnya lagi buat ngepasin ke sini ya biar bisa dipasang lagi jadi kalian kalau punya prem yang patah dikumpulin lagi nanti bisa dipakai lagi ya justru kalau misalkan kalau jarak antara di kiri sama di kanan seperti ini ya ditambah lagi pakai selongsong kayak gini justru bakalan lebih kuat kayak gini ya tampilannya itu dibanding dibanding kayak gini langsung dengan selongsongnya satu tapi kalau misalkan ditambah kayak gini jadi ini justru bakal nambah lebih kuat lagi ya buat si premnya jadi nanti kalau kalian misalkan punya prem-prem patah kayak gini bisa disambung tapi jangan lupa ya si sambungannya itu harus ada di tengah-tengah biar eh biar kuat juga terus tampilan di premnya juga bagus ya kalau misalkan ditambahnya disini kan lumayan agak jelek juga ya jadi nanti kalian nambahnya itu di tengah-tengahnya di antara seperti ini nah nanti ini biar kenceng kalian bisa biar padat ya biar gak bisa buka kayak gini lagi kalian tinggal eh pakai lem ya pakai lem dulu nih seperti ini ya pakai lem biar sih sambungannya itu nggak gampang buka ya nah seperti ini nih biar tidak buka lagi ya ini secukupnya aja ya kalau misalkan sudah nggak bisa dibuka udah udah kuat ya Nah seperti ini ya jadi ini kalian bisa dipakai lagi ya di jangan langsung dibuang nanti bekas-bekas yang patah itu cuman kalian nanti buat di ujung sini selongsong sini nanti kalian nyari atau kalau kalian ada kalian boleh beli ya di online shop nah ini kebetulan saya ada satu ini nanti kita pasang di sini biar bisa kepasang lagi satu set di prem yang sebelah sini ya buat buka ininya gampang sekali ya teman-teman saya akan kasih tahu buat kalian gimana Bang caranya buka selongsong ini kan susah juga sekalian saya akan kasih tahu ya jadi kalian siapin dulu kompor ini dengan cara dibakar terlebih dahulu ya siap nyalain dulu kompornya seperti itu kita bakar jangan terlalu lama ya nggak bakarnya ini biar gampang aja buka selongsong prem kayak gini ya kalau udah panas tinggal kalian sabut aja pakai alat nah gampang ya sekalian dinginkan terlebih dahulu ya soalnya ini panas banget nih kita dinginkan dulu beberapa menit ya oke jadi setelah kita selongsongnya dinginkan ya sekarang tinggal kita pasang aja di ujung yang satunya lagi nah kita samain udah sama ya sama rata tuh nah nanti kalian jangan lupa buat kalau mau nyambung kayak gini itu panjangnya nah itu jangan sampai full sama ini ya nanti kalian eh potongnya itu sampai sini soalnya buat masukin selongsong yang satunya lagi yang seperti ini ya jadi biar sama kalau kalian nanti panjangnya disamain kesini nanti masukin selongsongnya ini akan lebih ya jadi ini ada ciri titik nah nanti disini kalian eh potongnya sebelah sini buat kasih jarak selongsong yang satunya lagi biar ngepas Oh kayak gitu guys ya jadi kalau sekali lagi jadi kali kalau kalian punya prem patah kumpulin dulu ya jangan dibuang soalnya ini bisa dipakai lagi ya guys bisa dipakai lagi disambung lagi di tengah-tengah nah seperti ini ini kita tinggal masukin lagi ya si prem yang barunya ini ini jangan lupa di lem lagi ya biar kuat kita lem lagi pakai lem power dulu ya kalian bisa beli di warung-warung juga banyak sepertinya guys di lem lagi biar kuat ya gua sati-hati kalian ya masukin lem seperti ini ini udah kuat ya Oke jadi saya tinggal masukin lagi si talinya ini dan premnya ini siap untuk dipakai kembali kembali jadi segitu dulu ya video kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang punya masalah dengan prem yang patah jangan khawatir kalian bisa tambah seperti ini ya oke sampai jumpa lagi di video berikutnya guys terima kasih jangan lupa subscribe